Sebagai negara kepulauan, Indonesia punya potensi besar dalam sektor perikanan dan kelautan. Daerah yang kaya hasil laut perlu mendapat perhatian khusus melalui pengembangan industri pengolahan. Dengan begitu, lapangan kerja tercipta dan pendapatan masyarakat pesisir pun meningkat. Pemerintah perlu menjalankan kebijakan strategis untuk mendorong produktivitas daerah yang kaya akan hasil laut. Saat ini, meski hasil laut melimpah, nyatanya ekonomi masyarakat pesisir yang mayoritas selayan masih terpuruk. Perlu ada pengembangan industri pengolahan hasil laut untuk memberikan nilai tambah. Tak hanya membuka lapangan kerja baru, namun juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo saat melantik 474 Dewan Bimena Ranting DPRT se-Kabupaten Lamongan, Rabu Siang. Harus diberikan perhatian khusus. Jadi bukan hanya jual ikan, tangkap ikan kemudian jual, tapi prosesnya di sini. Cold storage-nya di sini, proses yang sampai matangnya di sini, sehingga ada lapangan kerja, ada nilai tambah yang dinikmati oleh masyarakat Lamongan. Bisa diekspor ke luar negeri dan sebagainya. Dan itu bisa diwujudkan lebih baik jika ada keterlibatan pemerintah, memberikan kemudahan-kemudahan semikian rupa, supaya bisa terbangun. Sebelumnya, HT juga mengungkapkan hal yang sama saat melantik 356 DPRT se-Kabupaten Gresik. Nasib melayan menjadi perhatian Partai Perindo selain juga memperdaikan petani dan UMKM. Mendorong pelaku usaha untuk maju digiatkan dengan memberikan bantuan sembilan gerobak Perindo kepada UMKM Binaan sekabupaten Gresik. Harapannya mereka bisa mengembangkan usaha dan menambah penghasilan. Hal ini merupakan bagian dari perjuangan Partai Perindo yang ingin masyarakat Indonesia sejahtera. Dari Gresik dan Lampungan, Jawa Timur, Tim Liputan, MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!